Halo semua ketemu lagi bersama gue disini Gio Noci dan kita akan ngelanjutin Harvest Goddess challenge-nya ya Sorry kalau ada suara klakson-klakson itu tetangga gue mau lewat tadi motornya dijegat Dan salah satu persyaratan untuk nikahin Harvest Goddess adalah kita menjual seluruh item yang bisa dijual di si Pink Bean ya Antara lain ya Golden Egg terus Platinum Egg Ya gitulah pokoknya apa ya ntar kita lihat dulu gua rada-rada lupa di atas Golden Egg itu ada satu item Apa cuma ada lebih gitu ya si Pink Lock kita lihat di sini nah ya jadi ada Platinum Egg sama X Egg itu persyaratannya pemenang dari Golden Egg ini kalau menang turnamen hasil eggnya bisa jadi golden ya kalau hard Kalau hard si ayamnya sudah 8 nanti dia akan menghasilkan Golden Egg dan setelah diluar berapa jam gitu Jadi tiap hari harus kita keluarin terus nanti dia akan menghasilkan Platinum Egg setelah itu ada chance terus ngeluarin X Egg ini ya dan ini akan makan waktu banyak banget bisa bertahun-tahun mungkin kalau kita enggak mulai dari awal dan ini juga berlaku untuk susu mana ya Nah susu ada milk G P sama X juga makanya dari awal gue uber seminggu pertama itu udah punya ayam dan sapi kalau enggak nanti bisa enam tahun baru atau tujuh tahun baru bisa nikahin Harvest Goddess nya dan disini ayam kita tar nih nah ini dia si roks ini ini hard maksimum hardnya sudah 8 yaitu ya 3678 sudah lapan nah besok itu pas banget si Rick datang untuk merekrut ayam yang mau diikutin ke turnamen dan besok turut sudah gede jadi pas banget waktunya dan kalau kita bisa menangin di turnamen besok bukan besok lusa jadinya ya lusa nah roks ini begitu hardnya sudah maksimum sudah penuh ke-8 ini kan baru maksimum hardnya aja yang 8 tapi hardnya masih 3 Nah setelah artinya ini penuh jadi 8 dia akan menghasilkan Golden Egg dan ya disitulah kita bisa dengan cepat nikahin Harvest Goddess ya yang menghambat tuh produk-produk Platinum produk sama X juga X itu ada beberapa chance kemungkinan saja dia mungkin sahaja cuman beberapa persen lah kecil kemungkinannya untuk menghasilkan X-X itu dari Platinum X dan disini kayaknya gua bakal beres-beres dulu ya gue masih bawa-bawa makanan sapi di kantong makanan ayam dan ya di sini juga penting kenapa kita harus ngeluarin peliharaan kita karena itu tadi setelah dia menang turnamen dia butuh waktu berapa jam di luar dan akan menghasilkan Platinum milk Platinum egg tadi disini sih siapa sih namanya God sini lagi bangun kanan ayam biar bisa breeding kelinci kalau belum digede belum digedein baru bisa belinya aja tapi belum bisa di breeding kelinci Oh ya by the way buat teman-teman jangan males jualin Bluegrass sama Greengrass karena ini akan ngebuka obat-obatan baru di rumah sakit ya setelah kita ngejual 50 Bluegrass di apa di rumah sakit di klinik itu akan ngejual obat baru begitu juga kalau kita udah ngejual 50 Greengrass obat barunya memulihkan stamina lebih banyak memulihkan fatigu lebih banyak Oke kemarin gua udah nge-upgrade pancingan dan udah udah berhasil ya bukan berhasil sih udah selesai sudah selesai jadi level 2 pancingannya ke sini gua udah mulai mencicil mancing-mancing karena nantinya kita perlu mancing semua Guardian fish jadi dari sekarang udah mulai dicicil-cicil lah jangan jadi PR banyak gitu kan Aduh dapat ranting aja lagi Oke rumah ayam kita udah selesai kerjaan Sigurd sudah selesai kita simpan simpul tuh kayaknya mau gua jualin aja semua nah ini Rick udah dateng ya morning jonoci tomorrow we're holding the klak-klak flash in the Plaza the strongest chicken wings kalau kita mau ikutan kita ikutan nah ini sekarang Rock sudah gede ya kemarin masih pigik masih kuning kecil masih lucu ini udah jadi jagoan ini dia kita masukin rocks enggak salah kan soalnya pas disininya kelihatannya semuanya maksimum heartnya udah maksimum semua jangan sampai salah oke nurut banget sama orang lainnya surat apa nih quality produk ini mayonaise sama benang dan jangan lupa untuk berteman sama si Carter juga biar nanti di bulan-bulan di bulan lagi di musim autumn dia akan membuka Oh kita dapet resep ini ya blender dapat resep untuk strawberry milk ya jadi nanti kalau kita udah berteman sama dia minimal tuh kayaknya not musik itu 8 sekarang not musik gue masih empat starter ya mana kartu nah not musiknya masih empat jadi nanti ada beberapa event yang ke terharus ter-trigger setelah event yang kedua itu butuh 8 not dan nanti pintu ini bisa kita buka dan ini bisa ke halaman belakang gereja disitu ada Matsutake jamur yang langkah terus rumput warna putih itu langkah juga ada kaya di sini Oh go kita belum pernah mampir ke restorannya sih kaya by the way Hai ada mana jangan lupa juga berteman sama mana Cliff sama duke biar si kliknya nggak kabur dari di kampung ini ya tapi nanti dia bakal balik lagi kok walaupun kabur dan disini kayaknya gua nggak mau ngedeketin beberapa cewek-cewek dulu ya karena gue pengen ngeliat kalau nggak dideketin ada nggak sih mereka ini yang nikah sejauh ini gua belum pernah ngeliat ada yang nikah gitu hari-hari lagi Oke hari ini adalah hari festivalnya dan kita ganti baju dulu ya ganti baju yang serem nih eh kostum rusa jadi biar musuh ayam musuh biar takut sama kita biar ngeper gitu kan oke kayaknya kita harus tetap beres-beres dulu ada surat ada produk baru pot ya panci oke gua juga sambil ngelengkapin alat-alat dapur biar bisa masak-masak nantinya setelah bisa masak-masak nanti kita bisa gali lubang lalu tambang yang dalam jual-jualin aja lah semua all-all-all udah kita mana nih udah kita disitu jadi udah belum ya aku ini kadang lupaan loh kalau sambil main sambil ngoceh-ngoceh mana pet udah udah disikat pada pada gede-gede ya oke sebelum masuk kita save dulu save dimana ya save disini deh oke sebenarnya enggak perlu di save sih karena gua Oh kok read sih salah orang mau 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 nge-save mana ngelirin ganti baju lagi deh KWN harus diberesin lagi deh nonton tipe lagi oke Hai jangan salah lagi right tadi salah mulu simpan disini write in journal udah bener saving ya kita let's go ada kawan bentar oke barusan ada tamu jadi si Yuto si Juno sini sampai ketiduran di jalan kita ngajak ngomong si Popuri si Mugi Rick oh not yet nanti dulu belum ngomong sama semua orang Saibara Thomas Dudley sepi ternyata pencinta apa ayam nih ya ini ada yang sabung ayam gak nih ada yang judi juga gak nih hai oke kita mulai aja kita ngomong sama Rick kalau kamu percaya diri katanya aku nggak bisa memberikan piala kalau tas kamu penuh enggak kok enggak penuh banyak kosong let the feeders fly alright release the chicken first match Rock sama be apa peoni peoni oke enggak enggak perlu baca ruler lagi udah hafal ya match one ready steady 321 start wait enggak kena eh hmm kena dia kalau udah dibokong ini udah nih posisinya udah enak banget Hai sekali lagi Iya oke menang berkat kostum rusak kita sekarang lawan tori tori itu artinya ayam kan bahasa Jepang tori kita melawan ayam ini semifinal 321 eh enggak kena kurang deket kurang deket-deketin lagi posisinya enggak pas nih oke enggak kena kena Aduh enggak kena kurang 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 miring ini lah kok enggak kena sih lah malah gue yang kena waduh ini posisinya enggak bener ini posisinya enggak bener ini Aduh aduh loh dia-dia yang jatuh ayam goblok dasar ayam memang sekarang Rock melawan Lewis pertandingan macam apa itu tadi dia yang menyudutkan kita dia yang keluar duluan ya posisinya pun itu kayaknya ngebak padahal gue yang di belakang tapi muter nah kena ini rasakan MMR Archon lho kalah kita aduh tersudutkan enggak mau nengok lagi hmm hmm oke enggak kena kejauhan ya nengok dong nah ini udah enak sih posisinya kita hantem terus kita jejelin terus posisi ayuh posisinya jauh loh kok kena sih nah 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 kita Spam aja deh Spam Spam sekali lagi sekali lagi kita Oh ya menang sip cukup Rocks menang oke jadi gue oke jadi kita sudah menang dan tanpa lot save ya ah that was fun well time to get back to work em mana animal nah disini Rocks kita lihat sudah dapat apa sih mahkota mahkota gitu dan ya tinggal nunggu dia heartnya 8 udah nggak udah bisa ngehasilin golden egg ya halo Rocks congratulations kita kasih makan nah salah satu dia bisa bikin heartnya nambahnya cepet tuh kita kasih makan langsung dan diajakin ngomong ya udah udah gak bisa disikat dia oke kita lihat acara-acara selanjutnya ini paling deket paling apa hari ulang tahunnya si Basil sama hari ulang tahun min tanggal 16 dan kayaknya konten selanjutnya gue bakal bikin cara gimana dapetin fat ya dan ya sepertinya sampai disini aja dulu episode kali ini karena memang poinnya di episode kali ini adalah mempersiapkan ayam yang bisa menghasilkan golden egg ya dan ya thanks for watching see you again next time in the next video dan dadah kamu mau 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 up follow dulu dulu nih ah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati